Nah cuman sekarang yang gue pertanyakan mas Kenapa lo beli Toyota Race? Jujur sebenernya cuma 2 alasan itu pertama kali gue beli Itu normal gak sih untuk mobil dengan harga segini? Gak normal, dia adalah mobil yang harganya paling... Oke, balik lagi sama gue Alirais di channel Villehaktor Lo gak udah terupdate, apa lagi kalo bukan di HSRWheel Nah kali ini gue lagi sama Manusia 177cm Alias Om Vitrayeri Apa kabar Om? Gimana nikah? Asik? Asik Om Honeymoon asik? Asik lagi dong Boleh gak sih? Boleh dong? Udah halal Ayo, yang mau endorse Honeymoon Jadi, kita hari ini lagi ada di Villehaktor Di salah satu official store HSR yang baru Ini ada di Senere Ini lagi mau ganti velok untuk Race Keren kan? Keren banget Udah lah, itu nanti kalian ada di channelnya Mas Vitray itu Iya, kenapa? Pokoknya ada alasan tertentu itu Ada alasan tertentu Ya, cuman sekarang yang gue bertanyakan Man Yes Kenapa lo beli Toyota Race? Jadi waktu itu, hari itu gue diundang sama Toyota buat Test Drive Race Test Drive Belum launching waktu itu Gue udah liat tampangnya kan dari luar negeri, dari Jepang kan udah ada kan mobil ini Begitu gue liat tampangnya keren ya Oke lah tampangnya keren Begitu nyoba, kok ada fitur radar segala macam Nah, jujur sebenernya cuma 2 alasan itu pertama kali gue beli Bodinya keren Bentuknya keren Sama ada fitur radar di mobil yang harganya gak sampai 300 Fitur radar ini maksudnya apa nih Om? Sorry Om? Dia ada adaptive cruise control Sebenernya dia gak pakai radar ya Dia tuh cuma pakai kamera di atas gitu ya Tapi fitur itu tuh gak pernah ada di mobil-mobil sekerasnya Dia tuh bisa ngejaga jarak ke mobil depan Kalau ada apa-apa dia bisa ngerem sendiri Oh, ada kayak asisten braking gitu Betul Terus kalau kita pakai cruise control Misalnya kita set 100 Terus di depan mobil 80 Dia akan ngikutin mobil depan 80 Mobil depan tampak cepat, dia tampak cepat Gak perlu ngegas Berarti dia bisa ngebaca mobil depan lagi berapa dong? Bisa Bisa Nah makanya Penasaran Udah Beli Tadinya pikir udah penasaran Pengen buat review aja Buat konten sebentar Habis itu Mau dijual lagi rencana-nanya Eh ternyata Di bawa keluar kota enak Terus habis itu Bensinya irit Tenaganya juga kenceng Ini yang 1200 kan? 1000 Turbo 1000 Turbo 1000 Turbo Wah malah enak Ah udah deh simpen aja Dan Satu yang agak gak serak tuh sebenernya Di velgnya Karena Nah tapi kan itu selera kan Selera Karena velgnya tuh Hitem gitu ya Hitem jadi kayak Kayak kurang hidup gitu kan Makanya Habis Ini mobil kemarin selesai jalan-jalan ke Semarang segala macem Wah Kita harus ganti velgnya Ini jadi ganteng banget nih sekarang Paling bisa emang fitra Tapi Sorry om Yang fitur radar kepintaran tadi itu Itu normal gak sih untuk mobil dengan harga segini? Gak normal Dia nih salah satu Dia pas keluar Dia adalah mobil yang harganya paling rendah Untuk punya fitur adaptif plus control Fitur tersebut Walaupun bukan radar ya Ini gue koreksi bukan radar Tapi dia pakai kamera gitu ya Tapi Itu gak pernah ada di mobil harga segitu Nah Makanya Ini Revolusioner buat kelasnya Makanya lu pilih mobil ini Iya Nah menurut lu sendiri om Kalau mobil ini tuh Enaknya diapain sih Maksudnya dipakai untuk apa gitu loh Sebenernya ini enak Buat harian tuh enak dia Suspensinya empuh Terus buat orang yang Ogah beli bensin Sering-sering Juga enak Karena kirit Terus dia tenaganya lumayan gede Iritnya tuh sampe berapa sih Di dalam kota aja bisa satu tiga belas satu empat belas Satu tiga belas empat belas Kalau keluar kota bisa satu dua puluh Terus abis itu Ini juga cocok buat anak muda yang suka modifikasi Kenapa kok Karena bentuk dasarnya tuh udah keren Jadi diapain aja tuh Susah salahnya lah gitu loh Susah salahnya Susah salahnya gitu Mobil yang susah salahnya Karena bentuknya enak terus abis itu Cuman ini gak cocok kalau misalnya kita punya keluarga besar Atau Kita banyak orang yang Badannya gede-gede Karena ini sebenernya gak terlalu lega mobilnya Terus Badannya Kenapa Gede-gede Oh gak 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 sih Ini masih oke lah Misalnya badannya gede 180 cm gitu ya Mungkin di belakang kurang nyaman Oh tinggi Iya tinggi Terus abis itu Kalau misalnya Ini butuh yang buat tujuh orang Ya ini gak cocok Karena dengan harga lebih rendah bisa dapet veloz kan Jadi ini lebih cocok buat nyetir sendiri Kalau mobil ini Iya Sebenernya nomor 2 lah pasangan Pasangan baru Betul Berarti menurut lo ini cocok gak sih untuk jadi mobil pertama Cocok Ini buat jadi mobil pertama cocok Nanti masih punya anak satu dua gitu ya Nanti begitu udah keluarganya makin besar atau butuh bawa orang banyak mungkin Baru ganti bus gitu kan Banyak om Biar sekalian Biar gak setengah-setengah gitu Cata kali nih buat mobil pertama nih Kemarin bawa ke luar kota sampe mana om jauhnya? Semarang Waktu itu kita bikin konten dan ini buat mobil kru Terus krunya si Revy bilang Enak mas ternyata bantunya lumayan empuk Tenaganya juga bisa ngejer mobil yang lagi di syuting Malah sekarang si Revy pengen order satu race juga Oh dia pengen beli race juga Gaya tuh video grabber dong Yang kemarin kena tilang ya Yang kemarin kena tilang Iya kena-kena ganjil kena Tilang elektronik Nah mas lanjutnya kita masuk ke sektor modifikasi ini Menurut mas Fitra Menurut mas Fitra nih Apa saja sih kalau misalnya temen-temen nih pada punya race di rumah Hal-hal apa saja sih yang penting untuk diganti gitu loh Kalau pertama audionya Audio? Audio standarnya tuh biasa banget Biasa banget dan Mungkin kayak lebih dengerin kotak box kali ya Iya Biasa banget deh Gak yang powerful gitu Terus kalau gak salah ini belum ada Apple CarPlay nya juga Jadi itu hal yang pertama gue ganti itu audionya Audio berarti? Nah habis itu look nya Habis itu velg nya Terus ya kalau misalnya Mau gaya off road juga bisa ini mobil Karena dia ground clearance nya udah tinggi kan Tinggi banget ini sebenarnya Iya udah tinggi ground clearance nya Bisa pakai bahan-bahan yang agak-agak Tapi kalau diceperin pun Ini masih pantes bentuk bodinya gitu Jadi banyak style modifikasi yang bisa di aplikasi ke mobilnya Untuk mobil race ini Iya Jadi lo nyesel gak? Enggak Enggak Gue gak nyesel ini malah Oh Lebih lama dari yang gue ekspektasi gue punya mobil ini Gue pikir 3 bulan 4 bulan gue jual lagi deh gitu kan Enggak 3 bulan 4 bulan abis tonten Buah Iya Tapi ternyata malah lanjut malah manjang Lanjut iya malah panjang Malah kayaknya belum mau dijual dulu sampai nanti ada yang lebih bagus lagi dari ini Kelebihannya apa sih om? Yang bener-bener bikin lo Enggak 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 Ini gue gak bisa Irit ya Irit banget Terus bantingannya surprisingly empuk buat mobil seperti ini gitu ya Sekelas dia Sekelas dia Bantingannya empuk Sama itu fitur adaptive cruise control tuh enak banget kalo lagi di tol Kita tinggal pake ngejelas Udah gak usah ngejelas gak usah ngerem ngikutin mobil depan aja gitu Ya pun kalo misalnya nanti mobil depan agak memelan dia bisa memelan sendiri Kalo mobil depan ngerem mendadak juga dia akan ngerem mendadak juga Terlalu pinter ini mobil Coba teman-teman yang udah pake Toyota race atau saudaranya Deha Surogi ya? Deha Surogi Coba kalian berbagi pengalaman dong di komen Atau mungkin ada kekurangan atau kelebihan mobil yang mungkin kita belum sempet bahas Pasti lah om Semua mobil ada kelebihan ada kekurangannya Pasti ada pasti ada Nah kalo tadi kan kekurangan Om Fitri udah bilang ya om ya? Dari audio pas itu Iya material juga bukan material yang mahal Audionya juga biasa aja Enggak lega-lega amat Ini mobil gitu ya Tapi overall sih Value for money-nya Overall it's a nice car Nah kalo bicara value for money emang Harga dia tuh mirip sama Veloz Iya Padahal Veloz bisa tujuh orang Bisa tujuh orang betul Tapi dia punya sesuatu yang Veloz gak punya ya Yaitu adaptive cruise control itu Nah itu yang Buat gue sih Itu udah cukup buat bikin gue keputusan buat beli Tapi memang adaptive cruise control gak dibutuhkan semua orang gitu Ada juga orang yang gak butuh itu Ya mungkin Veloz value fair money-nya lebih bagus Tapi kalo buat nyetir sendiri sih mungkin lebih enak ini dapet Veloz Jadi intinya balik lagi lah ya? Balik lagi ke kebutuhan mas-masih Semuanya tergantung kebutuhan kalian seperti apa Dan yang pasti budget Pasti budget dan pastinya kalo mau ganti Veloz pertimbangkan HSR dulu Hahaha Bener juga ya Emang bagus sama HSR? Kalo gak bagus gue gak pake di banyak mobil ya Hahaha Oke Yaudah segitu dulu kita ngobrol-ngobrolnya Mau lihat gak? Raisenya Om Fitra kayak gimana Langsung aja lah ke channelnya Om Fitra Channel Fitra Erick Nih masih inget gak? Dulu Mas Fitra pernah bilang Kalo mau beli mobil pertama harus waspada Harus hati-hati jangan salah beli Iya dong mobil pertama Nah makanya ini bisa menjadi salah satu Alternatif mobil pertama Mobil pertama bagi kalian yang baru nikah Kayak gue gitu kan Iya Nah tapi tahun depan Hah? Honda ngeluarin ininya Honda ngeluarin saingannya Saingannya Yang kemarin SUV RS SUV RS Iya itu layak ditunggu juga tuh Wah Gimana tuh? Apa? Gimana tuh? Nanti gak tau Belum tau juga nanti Baru lihat tampangnya digias Tapi itu layak ditunggu juga tuh Nanti kita lihat Apakah Mas Fitra beli lagi? Belum tau Belum tau apapun izin? Hahaha Jangan ngomong disini dulu Oh jangan ngomong disini? Nanti ada yang udah waspada di rumah Gak apa-apa Kan tinggal ajak makan malem Hahaha Mas Fitra sekali lagi thank you so much Thank you Di Ayo teman-teman silahkan sharing Kalau misalnya kalian pakai Toyota Race atau Rocky Ada kelemahan atau kekurangan apa yang mungkin kita belum bahas Bisa di kolom komentar nanti mungkin kita akan minta bantu Mas Fitra Mas Oke Saya selalu Mas Fitra Assalamualaikum 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 Ingat Felab Ingat HSM Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih